Oke, pada segmen kali ini kita akan tanya tips dan trik gitu ya Dr. Kresna Aditya Raharja Halo, Dr. Risa Yang dipanggil Dr. Kresna Selamat malam, Dr. Kresna Malam, Dr. Risa Apa kabar? Baik, bagaimana Dr. Kresna? Baik juga, lama gak ketemu ya? Ya udah 8 tahun yang lalu ya Waktu Ya udah Di Olimpiade jaman dulu ya Ya, 2013 ya Waktu Di SMA Karangkuri ya Di Waduh Sekarang udah 2020 2020 Dulu SDCMP juga di Karangkuri ya? Iya Betul Dr. Risa ya Lalu S1 di FK Ungdip dah Iya Bener Di Di Semarang kan? Dari 2014 Baru lulus 2020 kemarin Jalur apa kemarin? Dr. Kresna Ke FK Ungdipnya? Langsungnya jalur di Karangkuri sih Wah SNMPTN Undangan ya? Iya SNMPTN Dr. Risa juga kan? Iya SNMPTN Undangan Iya Jadi Ini pengalamannya Waduh Asisten Laboratorium Fisiologi ya? Iya Fisiologi jaman dulu 2015-2016 Kemudian Staff Pendidikan dan pelatihan ya? Simpunan mahasis Dan pelatihan Kedokan-kedokan Untuk workshop dan training ya? Iya Betul sekali Sekarang jadi Intensif Di Rumah Sakit Dr. Mardir Hayu ya? Puskesmas Dan Puskesmas Pendahan sekarang Di Kudus Kedua Tengah Satu Puskesmas jadi ya? Dokternya Saya Adalah Isi satu Di Puskesmas Tapi belum rotasinya kan? Masih bulan Februari Masuk rotasinya TKMA TKMB ya? Iya Betul Salah sepertamanya Tidak bulan Tidak bulan Tidak bulan Salah sepertamanya Di IGD Berarti ini Bersambungan kemarin Gimana? Tentari retiknya Bersambungan Salah sepertamanya Gimana? Sama Di IGD juga Di IGD juga Di rumah Pas ya Dapet yang Dapet yang dua Kebetulan ini Empat Puskesmas Kalau Di Pohana Pertamina Pelaju Jadi Satu setahun bulan Jadi Tidak bulan Jadi Tidak bulan Enam minggu Enam minggu Mantap Mantap Lebih banyak Pindah-pindahnya Lebih banyak Pengalamannya Dokter Kresno Tapi Tiga bulan ya Satu Puskesnya Iya Tiga bulan Satu Puskesmas Lebih akrab Jadinya ya Lebih kenal Iya Lebih Lebih Tama Lebih Banyak Programnya Kalau Wah Ini untuk Prestasinya nih Mantap IMSPQ Ya Dokter Kresno IMSPQ 2015 Di Jogja Waktunya Jogja ya BM Mendali Perunggu Imo Musculoskeletal 2016 Ya 2016 Di UPH Jakarta Mantap Pelita harapan Kemudian Ini Seri Reds Wah Level Internasional Tiga Bidang Studi Microbiologi Parasitologi Imunologi Simpik 2017 Waduh Imo ikut lagi ya Imo Di 2017 2017 Di Pusu Tapi Waduh Jalan-jalan Terus ya Dia Masih Dilihat Dalam pengalaman Mantap Ininya Poster Poster Disini Semarang Semarang Pabdi 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 G.E.H Sama di Jogja SPGP Sama di SPGP Eldar Pembeli Darahnya Jogja Jadi Untuk Adek-adek Yang mahasiswa Baru Kita kan Beberapa Yang jadi Jadwal ya Lagi Blok Dengan Anatomi Jadi Banyak Request Izin Dokter Adek-adek Ini Mau Minta Tips Dan Trik G2 Nya Dokter Kresna Waktu Belajar Anatomi Dulu Dan Juga Nantinya Fisiologi Karena Mereka Ada Beberapa Universitas Ini Digabung Jadi Blok Sistem Tubuh Manusia Kira-kira Anatomi Dan Fisiologi Digabung Gitu Iya Gabungan Masih Blok Dasar Si Dokter Kresna Kalau Dari Anatomi Dulu Ya Anatomi Itu Kita kan Belajar Mengenai Struktur Tubuh Di Manusia Ya Kita Ibaratnya Kalau Belajar Anatomi Itu Sambil Bayangin Tubuh Kita Sendiri Kita Bayangin Dulu Misalkan Kita Belajar Osteologi Kita Lagi Belajar Humerus Nah Kita Bayangin Oh Ternyata Di Tangan Kita Tulangnya Ada Tulang Humerus Tulang Humerus Itu Dia Kita Bayangin Aja Dia Nempelnya Kemana Ke Bahukan Terus Nanti Dari Strukturnya Yang Nempel Dibahui Seperti Apa Benduknya Benduknya Ternyata Ternyata Benduknya Seperti Membulat Ujungnya Nah Makanya Kita Bisa Bergerak Bahunya Lumayan Luas Nah Karena Bentuk Dari Sendinya Itu Berbentuk Membulat Dan Berbentuk Seperti Wadahnya Makanya Dia bisa Bergerak Secara Luas Nah Kalau Anatomi Kalau Saya Belajar Dulu Sih Begitu Jadi Kita Ibaratkan Apa yang Kita Belajar Itu Sedang Membelajari Tubu Kita Sendiri Belajar Membayangkan Tubu Kita Sendiri Kalau Untuk Fisiologi Itu Tipsnya Adalah Sama Kita Belajar Untuk Membayangkan Menalar Kalau Fisiologi Lebih Banyak Penalarannya Seperti Apa Bagaimana Suatu Tubu Itu Bisa Bekerja Misalkan Kita Bayangkan Dari Kita Mulai Makan Yang Health Simple Kita Makan Gimana Proses-proses Apa Saja Yang Terjadi Dari Mulai Kita Masukkan Makanan Kemulut Dilakukan Pemunyaan Enzim Apa yang Kerja Kemudian Dilakukan Penelanan Bagaimana Makanan Itu Bisa Ditelan Oleh Si S-4 Bagaimana Dia Bisa Berjalan Kemudian Nanti Di Proses Penyeratan Maupun Absorpsi Dari Usus Seperti Apa Sampai Nanti Bagaimana Dia Itu Bisa Digunakan Untuk Metabolisme Untuk Menghasilkan Energi Seperti Itu Jadi Sama-sama Kalau Anatomi Kita Bisa Bayangkan Untuk Strukturnya Struktur Di Tubuh Kita Seperti Apa Kalau Di Fisiologi Kita Lebih Membayangkan Bagaimana Tubuh Kita Bisa Bekerja Jangan Dibuat Suatu Paradigma Atau Stigma Bahwa Kalau Misalkan Anatomi Harus Dihafalkan Tidak Juga Kita Bisa Sambil Dibayangkan Sambil Dipahami Itu Lebih Apa Ya Lebih Lama Untuk Kita Bisa Ingat Itu Berarti Harus Ada Keterkaitan Dokter Kresna Anatomi Jadi Struktur Dan Fisiologi Sebagai Fungsi Tadi Jadi Struktur Sambil Dan Kita Untuk Lebih Supaya Lebih Mudah Memahaminya Kita Kembalikan Lagi Kita Paling Dekat Sama Diri Kita Sedil Makanya Kita Membayangkan Belajarnya Itu Ketubuh Kita Dulu Kalau Untuk Hal-Hal Yang Menjadi Daya Tarik Atau Penyemangat Waktu Dokter Kresna Belajar Blok Anatomi Atau Fisiologi Dulu Waktu Klinik Apa Aja Kira-kira Sampai Bisa Juarai Miss Becky Gak Gak Juarai Cuma Ikut Ajak Kalau Penyemangat Karena Menurut Saya Penarga Bagaimana Kita Bisa Memahami Bukut Kita Secara Seutuhnya Jadi Dan Apalagi Kalau Kita Belajar Tentang Anatomi Fisiologi Itu Ilmu Dasar Jadi Sampai Nanti Kita Jadi Seorang Tuker Pun Ilmu Anatomi Dan Fisiologi Membantu Kita Untuk Memahami Suatu Penyakit Memahami Suatu Proses Bagaimana Seseorang Itu Bisa Apa Namanya Bisa Sakit Bisa Terjadi Kondisi Patologis Itu Berlangkat Dari Ilmu Dasar Jadi Salah Satu Motivasinya Ketika Kita Punya Dasar Yang Kuat Tentang Anatomi Fisiologi Bahkan Nanti Psikologi Biokimia Itu Akan Menjadi Model Dasar Kita Untuk Nanti Menjadi Dokter Yang Bisa Memahami Suatu Penyakit Itu Secara Menyeluruh Secara Komprehensif Jadi Kalau Basicnya Kuat Kita Akan Lebih Percaya Diri Dan Lebih Memahami Tentang Suatu Penyakit Jadi Dari Basic Dasar Yang Bagus Memperkokoh Pengetahuan Dan Alar Saat Menjadi Klinisi Kalau Kita Habis Kekuat Nanti Kita Akan Mantap Untuk Mengajapi Praktek Jadi Ibarat Kalau Kita Bikin Bangunan Itu Mirip Bikin Fondasi Itu Bagian Paling Menantang Dokter Kalau Istilah Istilahnya Jadi Kalau Tantangan Tantangannya Sendiri Apa Aja Kalau Menurut Dokter Kresna Yang Kadang Membuat Misalnya Kesel Atau Hopeless Kira Apa Aja Kalau Pengalaman Dokter Kresna Dulu Hopeless Dalam Arti Yang Untuk Apa Kira Kira Pernah Nggak Waktu Masih Blok Anatomi Atau Ini Kan Banyak Ini Ada Keluhan Dari Adik Adik Itu Kan Waduh Kak Banyak Yang Harus Di Apal Kayak Di Luar Keluhan Keluhan Kira Kira Gimana Kita Men Siasatinya Biar Tetap Terus Kembali Semangat Jadi Kalau Terkait Dengan Keluhan Banyak Banget Yang Harus Dihafalin Banyak Banget Harus Belajarnya Ya Kembali Lagi Ingat Tujuan Yang Pertama Si Tetap Kita Ingat Dulu Tujuan Kita Sekolah Untuk Kedokteran Untuk Menjadi Dokter Yang Baik Nah Untuk Menjadi Dokter Yang Baik Memang Tidak Mudah Nah Kalau Kita Memang Sudah Dari Awal Tekadnya Oke Saya Mau Jadi Dokter Kita Harus Konsekuen Kalau Sudah Mau Jadi Dokter Sudah Kan Sebelum Sekolah Dokter Pasti Sudah Banyak Yang Bilang Kalau Sekolah Dokter Itu Tidak Sudah Perjalanannya Panjang Dan Kita Mau Tetap Mau Daftar Kita Tetap Mau Ambil Rasiko Itu Ya Jadi Kita Harus Ingat Kita Sudah Berjanji Di awal Untuk Mau Berjuang Ya Kita Harus Berjuang Kita Gak Boleh Karena Ada Rintangan Ada Bahannya Banyak Terus Kita Menyerah Satu Kita Harus Ingat Itu Kita Sudah Komit Di awal Untuk Berjuang Yang Kedua Misalkan Aduh Ternyata Banyak Bagi Materinya Nah Kita Mantaatkan Sebisa Mungkin Waktu Waktu Luang Kita Misalkan Sedang Ada Kayak Sekarang Kuliahnya Lagi Online Kan Sekarang Banyak Untuk Kelas Kelas Online Bimbingan Bimbingan Online Kita Bisa Manfaatkan Kalau Misalkan Masih Belum Paham Sekiranya Kuliah Manfaatkan Cari Misalkan Ada Kakak Kelas Yang Menurut Kalian Baik Dalam Mengajari Bisa Membuat Kalian Lebih Paham Minta Bantuan Dari Menekah Minta Jangan Sekarang Untuk Minta Kak Tolong Diajarin Materi Lagi Gimana Caranya Untuk Lebih Mudah Memaham Nah Biasanya Kakak Kelas Itu Suka Bikin Singkatan Singkatan Jembatan Keluarga Nah Kalian Bisa Curi-curi Ilmunya Dari Sini Supaya Lebih Muda Menghafalkannya Semisalnya Gak Ada Tips Ketiga Adalah Kalian Harus Bisa Cari Jembatan Keledai Sendiri Kalian Pasti Punya Pengalaman 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 Atau Mungkin Bahasa Bahasa Yang Kalian Teman Teman Kalian Terdekat Yang Paham Kalian Bisa Gunakan Berbagai Jalan Keledai Supaya Lebih Mudah Mengingat Terdekat Terdekat Juga Jangan Lupa Kalau Misalkan Sudah Seperti itu Kalian sudah Paham Kalian juga Harus Ibaratnya Mengajari Teman-teman Kalian Karena Kalau Kalian Dengan Sudah Paham Sop Matri Terdekat Kalian Share Ilmu Kalian Itu Akan Lebih Membuat Ilmu Yang Kalian Dapatkan Itu Lebih Terutangan Lagi Karena Kalian Mengucapkannya Atau Membagikannya Ke orang Lain Itu Akan Menambah Daya Ingat Kalian Berarti Harus Ada Jembatan Keledai Terus Apa Yang Sering Bukan Jembatan Buat Ngapalin Gitu Kan Kalau Jembatan Keledai Sering Juga Kadang Ngambil Dari Betul Dr. Kresna Dari Cerita Dari Kekak Tingkat Senior Ada Atau Dari Internet Kalau Mnemonics Sekarang Banyak Suas Sama Itu Sama Memang Diskusi Apa Kalau Yang Sudah Kita Pahamin Saling Sharing Itu Memang Betul Untuk Kresna Lebih Untuk Kan Banyak Awalnya Yang Mikir Ngapain Share Sama Orang Lain Ter Lebih Biter Ketika Kita Share Sama Orang Lain Kadang Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Kita Tidak Pernah Kepikiran Tahu Ada Orang Yang Nanya Itu Memerangsang Kita Untuk Oh Iya Gimana Ya Kalau Gitu Ya Lebih Merangsang Kita Untuk Berpikir Jadi Kita Cari Tahunya Lebih Banyak Jadi Lebih Banyak Tahu Jadi Memang Ada Tantangan Tersendiri Ya Saat Ditanya Sama Lawan Diskusi Ya Buk Kadang Ada Kalau Lagi Ditanyain Oh Belum Pernah Tahu Ya Jadi Tantangan Baru Ada Ilmu Baru Yang Bisa Kita Amin Terus Memang Harus Kayak Kita Trust Saling Percaya Dengan Teman Sangkatan Walaupun Masuk FK Awalnya Memang Kompetitif Banget Tapi Kebali Lagi Kita Kuliah Itu Bukan Cari Ranking Kalau Di SMA Mungkin Anak-anak Pada Cari Ranking Kalau Di Kuliah Kalau Mau Dapat Misalkan Standar Tanya 80 Mau Dapat 80 Mau Dapat 100 Sama Sama Apa Yang Penting Lewat Standar Yang Pertama Itu Yang Penting Lulus Dulu Jadi Tidak Cuma Harus IQ Emotional Question Sama Spirit Tidak Tidak Kalau Misalkan Kita Penyakun Terus Kita Lulus Bareng Bareng Terus Ntar Sudah Bisa Foto Bareng Senang Juga Tumpak Selalu Jadi Ya Ya Betul Kalau Untuk Aplikasinya Dokter Kresna Setelah Capek-capek Belajar Anatomi Di Krenik Ketika Udah Menjalanin Kepanitaran Klinik Maupun Persiapan UKMPPD Atau Internship Gimana Aplikasian Anatominya Bermanfaat Tidak Sebenarnya Kalau Misalkan S1 Kan Kita Belajarnya Banyak Teorinya Waktu Udah Koas Waktu Udah Internship Itu Lebih Seru Lagi Misalkan Ada Pasien Biasanya Yang Paling Bikin Seru Waktu Ada Pasien Neuro Kan Biasanya Ada Kelemahan Ada Parese Terus Dari Situ Klinisnya Kayak Gini Terus Waktu Belum Kita Lakukan Pemeriksaan Perlu Biasanya Yang Kepakai Itu Klinisnya Kira-kira Topisnya Dimana Kelainannya Ada Dimana Itu Biasanya Yang Jadi Serunya Disitu Anatomi Serunya Kalau Udah Di Klinik Terus Saya Salah Satu Bagian Yang Serunya Disitu Lihat Pasien Oh Ada Parese Topisnya Dimana Nih Kita Coba Coba Terus Nanti Waktu Udah Di Pemeriksaan Menucap Oh Ternyata Disini Oh Cocok Nih Nah Itu Ketung Ntar Seterunya Jadi Kayak Ngebantu Banget Apalagi Kalau Kasus Kasus Kayak Neuro Begah Terus Ya Kasus Kasus Dipijang Lain Pun Juga Membantu Banget Untuk Memahami Kira-kira Penyakitnya Seperti Apa Kenapa Kok Bisa Begini Kan Kalau Misalkan Kita Ditanya Sama Pasien 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 Kan Padahal Nanya Kok Bisa Kayak Gini Sih Dok Nah Salah Satu Bekalnya Ya Ilmu-ilmu Dasar Itu Salah Satunya Anatomi Kan Juga Membantu Kita Untuk Bisa Menjelaskan Pasien Terus Bisa Tau Kok Bisa Seperti Ini Seperti Itu Nah Itu Bisa Membuat Dasar Bagi Kita Menjelaskan Seperti Itu Jadi Saya Sekarang Di Internship Itu Serunya Dan Aplikasinya Seperti Itu Arti Memang Anatomi Itu Kayak Istilahnya Ada Membantu Kepuasan Tersendiri Ya Ketika Kita Anamnexis Dan Pemfish Jadi Betul Ya Jawabannya Mencok Sama Menunjang Gak Cuman Anatomi Aja Sih Umul-umul Dasar Pun Yang lain Fisiologi Biokimia Semuanya Juga Penting Untuk Kita Pahami Karena Itu Membantu Kita Memahami Dan Membantu Kita Dalam Menjelaskan Nanti Kalau Kita Ditanya Oleh Pasien Itu Akan Menjadi Lebih Mantap Kalau Kita Menjelaskan Berarti Adek-adek Harus Terus Berlanjut Ya Kayaknya Ini Bukan Cuman Anatomi Ini Dokter Kresna Podcast Kita Untuk Tips Adek-adek Mungkin Kalau Misalnya Berlanjut Ada request Lagi Di Blok-blok Selanjutnya Mohon Ijin Waktu Dan Ininya Bisa Bisa Diatur Mantap Apalagi Mabah Kan Jadi Memang Ketika Istilahnya Dapat Motivasi Selanjutnya Semangat Lagi Semangat Karena Kalau Mabah Biasanya Semangatnya Masih Tinggi Nah Kebetulan Kan Di Tahun Pertama Ilmu Dasar Jadi Tetap Semangatnya Harus Dijaga Selama Tahun Pertama Karena Ilmu Dasar Itu Penting Semangatnya Harus Kalau Bisa Jangan Berkurang Di Tahun Sainnya Makin Bertambah Justru Karena Semakin Tau Biasanya Tahun Pertama Itu Yang Basic Knowledge Basic Science Terus Tahun Kedua Tahun Ketiga Itu Mulai Kita Kenal Patovisiologi Terus Parmakologi Terus Nanti Belajar Klinis Itu Tambah Asik Tambah Kayak Oh Jadi Selama Ini Misalkan Pernah Diponsulin Sama Tetangganya Ini Saudara Saya Gini Terus Kita Mulai Bisa Oh Jangan Yang Itu Saudaranya Asik Itu Ternyata Sakitnya Kayak Gini Ya Tambah Seru Kalau Tahun Kedua Tahun Tiga Apalagi Wah Seru Banget Berarti Memang Harus Terus Berlanjut Long life learning Semangat Dan Kalau misalnya Untuk Tantangannya Sendiri Apalagi Belajar Di era Pandemi Gini Dokter Kresna Kira Kira Pesan Dokter Kresna Untuk Adek Gimana Biar Mereka Tetap Lancar Kalau Misalkan Ini Apa Di era Pandemi Ya Ya Bisa Tetap Ya Kan Kayak Praktikum Pun Juga Kayaknya Kalau Praktikum Juga Terbatas Ya Gak Bisa Pegang Langsung Karena Physical Desensing Ini Biasanya Dokter Kresna Ya Betul Jadi Semua Online Gitu Ya Selama Pandemi Kita Manfaatin Benar-benar Waktu Kita Itu Dimanfaatkan Misalkan Cari ilmu Sekiranya Kalau Dari Buku Masih Gak Paham Nih Apa Sini Gak Paham Coba Tanya Ke Kakak Kelas Senior Kak Gimana Sih Kan Masih Bisa Kita Nih Masih Bisa Zoom Masih Bisa Via Whatsapp Atau Media Komunikasi Lainnya Banyak Sekarang Kalau Misalkan Kakaknya Sibuk Nih Gak Bisa Sekarang Banyak Platform Buat Belajar Kelas Online Terus Juga Aplikasi Aplikasi Kedokteran Sekarang Ada Quiz Kayak Apps Di Aplikasi Aplikasi Kedokteran Gitu Kan Buat Materi Tapi Dibikin Game Gitu Saya Pernah Main Juga Kayak Materi Kedokteran Tapi Dibikin Game Lebih Seru Terus Juga Tadi Kelas Online Juga Banyak Nah Tapi Jangan Lupa Juga Nanti Pandemi Kita Harap Segera Berakhir Nah Setelah Pandemi Itu Yang Kita Harus Kejar Apa Apa Yang Kita Tidak Bisa Dapat Waktu Online Online Nih Misalkan Gak Bisa Lihat Cargiver Gak Bisa Lihat Real Barangnya Kayak Apa Nih Nah Itu Kalau Misalkan Sudah Bisa Masuk Sudah Bisa Kondisinya Sudah Kondusif Nah Kita Inisiatif Nih Bisa Nggak Kalau Misalkan Kita Minta Atau Kita Atur Buat Supaya Kita Bisa Lihat Barang Preparatnya Seperti Apa Jadi Tetap Harus Ada Inisiatif Juga Untuk Mengejar Apa-apa Yang Harusnya Kita Bisa Dapat Secara Offline Tapi Karena Akademi Ini Kita Kita Bisa Berarti Tetap Hands On Ke Kadhafer Itu Harus Nanti Kalau Memang Ada Maksimal Memang Waktu Desainya Online Kita Harus Belajar Lebih Extra Misalkan Waktu Lihat Atlas Atlas Jangan Cuma Satu Atlas Ada Yang Model Dia Ilustrasi Ada Yang Foto Kadhafer Saya Nggak Nyebut Nama Atlas Tapi Bada Tau Biasanya Mana Yang Bentuknya Cuma Ilustrasi Mana Yang Bentuknya Ada Foto Kadhafer Jadi Bisa Dikomparasikan Jadi Kalau Udah Lihat Yang Bentuk Ilustrasi Kita Punya Gabaran Kita Bandingin Yang Atlas Yang Fotonya Kadhafer Nanti Kalau Di Atlas Yang Bentuk Kadhafer Terus Bingung Kita Lihat Yang Di Ilustrasi Itu Tetap Harus Extra Belajarnya Jadi Dimana Ada Kemauan Tidak Ada Alasan Pasti Ada Jalan Tapi Kalau Tidak Mau Ada Seribu Alasan Ya Betul Kalau Ada Alasan Nanti Sampai Belakang Alasan Terus Biasanya Baik Terima kasih Banyak Dr. Kresna Atas Waktu Kesempatannya Nanti Kalau Memang Ada Kesempatan Lagi Mohon Ijin Untuk Sharing Di tips Blog Berikutnya Siap Selamat Malam Dr. Kresna Semoga Selamat Bertugas Kembali Semoga Sehat Selalu That's it